Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di Gripurnama channel hari ini tepat tanggal 1 Januari 2021 hari Jumat ya jadi hari pertama di tahun 2021 saya coba akan nge-break pertama kalinya di tahun 2021 bersama rekan-rekan frekuensi triple-2 ya ikuti terus obrolan saya di pagi hari ini terdengar suara 10 lima papa mic Oh indah untung bersama bersama dengan pademonat 10 lima Charlie Romeo posisinya di pagi-pagi 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 itu belum dapet spasi ini pagi-pagi udah-udah hidup lagi Om siapernya ini mangkokon tadi saya cek udah hidup lagi ya pagi itu saya hidupkan itu nyala leh berapa menit kemudian maeh nanti barusan sih saya hidupin nyala nih Om tadi pagi juga gitu saya konek ini saya salah domain atau apa atau koneksi saya nggak bagus gitu Om untung paguyubannya terus saya coba lagi nyala nih cuma saya lihat RKCL nya belum ada ya gitu Om yang untung samping Pak Demono nge-break pertama di tahun 2021 sukses selalu buat semuanya piuh oh ya karena itu nggak saya ini kalau jadi otomatik startupnya saya matikan gitu kalau teman ngokon gitu matikan aja jadi manual saja ya sudah mengikuti saja saya SMS eh saya WA tadi pagi juga mau konek pilihnya kalau belum dibasai dimonitor ijen record ya saya record nih buat di upload nih nge-break di awal tahun gitu Om untung dan Pak Demono iya nggak tau kalau sekarang sih saya lihat udah connect kalau server saya udah ini ya Om connect sih cuma yang itu belum saya op-rex lagi kok harus pakai namanya query ini ya harus settingnya belum nemu nih cara setting di servernya Om harus namanya apa dipasangin semacam pelesi gitu ganti gitu ya apa itu mungkin biasanya di sebelahnya ada tulisannya ada macam-macam tuh ada koseknya opus void channel switched terus ada ini lagi permanent ada lagi yang tulisannya unlimited mesti unlimited kali Om Giri gitu iyalah bagus kalau begitu direkam nih di awal tahun tapi harusnya pagi-pagi tadi saya ada manggil-manggil nggak ada yang gitu Om Giri disalamin dulu sampai saya hidupin dulu berapa ya ganti Pade selamat pagi Assalamualaikum Pade mau not maaf ini kabelnya apa si kringel ya eh eh yang dari radio deh panasan tadi saya bener-benerin eh udah keburu hidup nih yang tim speaknya jadi sekarang saya pake tim speak deh gitu deh apa kabar deh ganti selamat pagi Om Giri selamat tahun baru ya salam untuk keluarga dari keluarga yang penting sehat jaga protokol kesehatan 3M gitu oh udah akhirnya akhirnya nyolder aja sampe kendor kebakar tuh bagaimana kayak keuntung aja nyolder gak mateng bukan solderannya apa deh itu si kring rumah si kringnya kendor gitu mau saya kencengin keburu yang ininya udah up jadi kesini aja pindah lah lebih praktis gak perlu pake SWR deh cuma pake pulsa aja gitu data ganti ya pantai kemarin ngobotong handphone nya aja gak itu nya tim speaknya masih aja tapi tuh dimasukin error 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 tulisannya merah error gitu iya udah hidup mungkin jatuh itunya tuh dimana koneksinya di tempatnya 10 5 x 5 nya mangkokon gitu deh malam kita mah ngebreak deh saya dengan om untung aja hampir menjelang jam 12 ya om untung ya sempat ngobrol sebentar a saya tidur ya pas jam 12 ngoprek-ngoprek aja nih ganti diberikan sampai jam 11 ke tidur lah anak-anak yang rusin saya udah sore udah bakar gerame sendiri aja nih gapur aja bu gak usah ikutin ke atas capek matang yaudah makan aja gerame gitu anak-anak yang rusin sampai jam berapa tuh saya bangun waduh dikisnya peluk perabatan gapur tuh setelah karya kalau begini tuh untung bener kan gurame nih yang dimasak soalnya ikan koi sama ikan patinnya udah habis tuh iya sempat ngomongin Pak Ade kemarin Pak Ade gemukan nih gara-gara WFA saya bilang kayaknya makanin ikan koi nya tuh sama ikan patinnya ganti gak kasih kalau patinnya gede tuh lumayan gitu sih patinnya tuh tapi kalau kita masuk nendangnya tuh ngereh juga kalau pas kena pastelnya sakit juga yaudah deh harusnya tadi malam itu ditangkep dibakar waduh pakai sambal kecap enak diganti malam juga saya beli eh kemarin ya beli itu di apa di Aion ya gua main oh gede-gede tuh bakar satu berdua aja kenyang udah udah bakar lagi ya enggak sudah kenyang gitu gede berdua aja tuh udah lah enggak enggak mau lagi udah nanti nampak beratnya baru 80 gila bisa tembus 81 baru 80 padeh saya udah tembus 100 nih deh ganti wakim giri iya kemarin om untung bilang padeh udah gak kuat naik tangga oh baru naik 80 saya 100 santai aja deh 100 juga meskipun udah ngap-ngapan ganti progres itu dari 71 dalam kurun dari Maret sampai sekarang itu berapa sih ya 9 bulan ya naik 10 kilo aduh yaudah pengap tuh emak lanjut tangga aja ngos-ngosan dimonitor iya deh bagusnya inilah enggak gue goes lagi sih ya dia om untung tuh konsisten tiap pagi ngegoes cuma pulang-pulang bawa nasi kuning dia ganti sama kurusnya kurusnya banyak mikir ya bukan kurang makan banyak mikir makannya banyak itu tetap bilang dagingnya pikirannya yang boton-boton aja dia nyantai ya om untung tuh bikin gateway tim speak itu padi yang penting saat dia buddh juga tetap 3M sabar nih tadi berita sudah datang vaksinnya deh tinggal nunggu jatah kita disuntik di kompleks saya juga ada nih deh emang lagi meningkat ya ada 4 orang juga makanya di depan gerbang mulai ditutup lagi nih orang luar yang mengirim paket dicegat disana gitu deh ya apalagi katanya yang dari Inggris ya makanya lebih ngeri nih tanggal tanggal mulai tanggal 1 ini dari luar gak boleh masuk ke Indonesia semua warga negara asing gitu deh yalah ngumpet aja di rumah lebih aman deh ganti betul baru kemarin kena nih yang depan rumahnya dia tuh udah seminggu ya yang set yang bapak ibunya yang udah kena bapaknya set belum ada hasil kayaknya tuh ya ini mbak Irin nih yang samping rumah saya kiri persis kena juga terus statusnya karantina mandiri semua deh apa di rumah sakit dia masih mandiri segitu tetengganya pada ngasih makanan tapi dikantungin di paket masing-masing jangan ter keamanan ya bagus lah deh biar cepat segera pulih lah gitu deh padahal juga udah ngumpet di dalam rumah aja jangan keluar kalau tidak terpaksa gitu deh nge-break aja lah deh ganti kalau kami alhamdulillah di rutin itu karena ada klinik jadi karyawan dipersilahkan kalau sudah 14 hari tes terakhir lakukan tes lagi ada rapid antibody dan rapid antigen tersedia tuh deh kalau yang mau keluar kota dilakukan rapid antigen kalau yang punya cek-cek rutin sih pakai rapid antibody jadi malah lebih safety tuh kalau di kantor saya tuh kalau ada yang kena biasanya kita diliburin dulu dibersihin disemprot gitu deh ganti saya juga di tes yang ditusuk di ujung jaringnya itu tapi ya takut juga dong ngeri ngeri-ngeri sejak gitu di liftnya sampai 4-5 orang di dalam makanya selalu saya bawa botol fresh air untuk mencet-mencet ini lift gitu iya dia ada alatnya tuh kayak gantungan kunci gitu dia tinggal dipencet pencet aja pakai itu tuh gitu di ya bisa dihindari dihindarin lah deh gak ada yang tau ya ganti langsung disebusiin tapi tenaga kesehatan dulu ya dia tenaga kesehatan terus guru terus sampai kebawah ya satu tahun lagi lah gitu mungkin satu tahun menuju benar-benar normal ya diganti begitulah iyalah gitu sendiri yang penting kita berdoa tetap melakukan protokol kesehatan yaudah semoga bebas itu bentar amin deh ya robal alamin penting usah-usahnya dilakuin lah gitu pade cucu-cuci di rumah pulang ke rumah masing-masing deh selama begini pada online dari rumahnya apa tetap di tempat pade di ganti di ganti pulang kemarin dari hari apa kemarin udah seminggu pulang mulai libur pulang hari pulang kemarin sekarang kan hari jumat ya kemarin jumat udah seminggu ya putus semunggu lebih ya oh udah pada pulang ya iya ini kan batal ini lagi ya dia batal apa namanya offline nya ya tetap mau dilakukan online gak jadi itu ya sekolah-sekolah ganti harusnya begitu lah jangan dulu lah jangan di pebasin dulu tetap online biar aman gitu jadi kasian anak-anak kecil bagaimana tuh diperlukan kan masih susah iya deh pake masker juga tetap aja berpelukan itu namanya anak-anak gitu Pak Demonot BTW kenapa deh emang yang merah belum perpanjang deh panjang udah berlaku sampe 2024 tapi dibuka di ini webnya itu dibuka kalau saya gak ada jafter gak ada jafternya gitu cuma bisa berkelaku sampe 2024 apa apa kita salah masukin bagaimana gak tuh bahwa untung yang gak bener itu masukin yang salah kali harus disinkronkan dulu deh saya juga baru kemarin sinkronin yang aplikasi yang lamanya ngaco tuh minta itu apa namanya yang ujian unarnya ya kan udah lupa ya udah disetor diminta lagi nah yang sekarang gak perlu deh cuma upload IR aja foto latar belakang merah sama KTP itu doang itu yang sekarang lebih mudah ganti bukan KTA IR DIR nomor IR belum dapet belum dapet cuma ngomongnya itu aja di itu katanya berlaku sampe 24 tapi surat-surat tanda itunya kita gak ada belum punya nomornya aja tau dari mana 24 kan berarti yang pakai model lama ya deh kalau model lama harusnya Pak D ada itu waktu dari daftar dimana di sekretariatnya ganti sekretariatnya dulu kali ya gitu oh jadi saya belum belum ke sekretariat setelah yang urus meninggal yaudah tapi kalau gak diperpanjang eh ternyata diperpanjang juga kok nah sekarang perpanjang lebih mudah lepade kok belum seumur hidup ya untuk sengaja kali barang saya mati sekalian barang gak punya kosan horari sekarang gampang loh deh saya kemarin perpanjang sendiri transfer langsung aktif dua kali transfer 510 sama 150 gitu deh kalau yang KTA nya lewat aplikasi android nah kalau yang IR nya lewat sdppi ke email deh tagihannya dikirim ke email ganti coba nanti tanya sama akhirnya untung akhirnya belum ini sih belum punya sertifikat jadi susah call send pada itu apa sih kalau yang di merah yang ke delta wan apa deh dkx delta kilo x-ray om yang kide yang kide kide tawan dkx kan ya dkx delta kilo x-ray kok data tidak ditemukan ya tuh susah kan yang dkx